Subscribe official INews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa kita awali INews sore hari ini dengan informasi terkait manuver Partai Demokrat Kubu Mudoko yang melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng atas dugaan kecemaran apa baik. Kepolisian pun menolak laporan tersebut lantaran tidak lengkap. Polisi menolak laporan DPP Partai Demokrat versi KLB terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Kubu Ahaye Andi Malarangeng. Laporan dibuat oleh Rasman Arief Nasution selaku ketua bidang advokasi dan hukum. Rasman Arief menyebut laporannya ditolak lantaran berkas yang diajukan dianggap tidak memenuhi SOP pelaporan terkait undang-undang ITE. Kalau SOP satu, nah pertanyaan saya, kalau memang benar ada SOP, karena saya datang nih, saya datang bawa surat kuasa, saya bawa bukti, saya tanya SOP-nya Khairuddin malah lari itu tadi. Keluar dari ruangan, nggak sanggup debat sama saya, cabut dia. Begitu pelayanan, copot itu kaburi. Itu mempermalukan. Lari, Anda lihat tadi, dari ruangan. Oh, saya nggak bisa. Eh, debat sama saya, dia penegak hukum, saya penegak hukum. Pihak Demokrat KLB Sibolangit berencana untuk melengkapi berkas termasuk link berita di televisi swasta saat Andi Malarangeng mengeluarkan pernyataan yang dimaksudkan Rasman. Sebelumnya Rasman datang ke Polda Metro Jaya sambil membawa satu tas berisi berkas yang diajukan sebagai barang bukti untuk melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Kubu AHY, Andi Malarangeng. Andi Malarangeng dilaporkan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Rasman menyebut ada pernyataan Andi yang menuding Muldoko Haus akan kekuasaan. Tim Kuasa Hukum Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Demokrat Kubu AHY datang bersama 13 orang kuasa hukum, diantaranya Bambang Wijoyanto, Abdul Fikar Hajar, dan Iskandar Sonhaji. Kedatangan mereka bertujuan melakukan gugatan terhadap 10 orang dari Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Para tergugat dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Yang kami lakukan adalah kami akan melakukan gugatan ya, melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Upaya gugatan, perbuatan melawan hukum, ada 10 orang yang tergugat. Ya, ada 10 orang yang tergugat, nama-namanya nanti saja kami rilis ya. Ada 10 orang yang tergugat. Kenapa mereka tergugat mereka, kami gugat mereka? Karena para tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Satu, mereka itu melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengambalan Kemeninan Partai Demokrat yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelang karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya, Bang? Termasuk pihak eksternal. Itu adalah perusahaan demokrasi. Selain itu, DPP Partai Demokrat juga membantah pemecatan 200 skader partai kubu AHY. Partai Demokrat Kubu AHY menduga, demokrat kubu KLB dilindungi dan didukung oleh oknum tertentu. Tim Liputan AI News melaporkan.